Dari dunia olahraga kami hadirkan saatnya yang sedang panas-panasnya sedang hangat-hangatnya dibahas juga mengenai Pilkada Jawa Barat Dimana nama mantan Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil ini kembali menduduki posisi teratas Klasmen sementara di bursa calon Gubernur Jawa Barat Survei teranyar indikator politik Indonesia, toko yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Rituan Kamil Rituan Kamil kembali menduduki posisi teratas klasmen sementara di bursa calon Gubernur Jabar Survei teranyar indikator politik Indonesia, toko yang paling dikenal publik yang menempati posisi teratas adalah Rituan Kamil dengan perolehan 16 persen Disusul Deddy Mulyadi 11,2 persen Bahkan saat indikator menempatkan simulasi dengan 12 nama, mantan Gubernur Jabar itu masih unggul di antara bakal cakup lainnya Peringkat kedua tetap Deddy Mulyadi, disusul Deddy Yusuf, Bima Arya Sugiyarto dan Ono Surono Selain itu indikator juga melakukan simulasi dua pasangan seperti Rituan Kamil dipasangkan dengan Bima Arya dan UU Ruzanul Ulum Seolah mengamini, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa Partai Golkar MKI Suara mengatakan Lebih percaya Rituan Kamil maju di Pilkada Jawa Barat ketimbang Jakarta karena Rituan Kamil memiliki popularitas sebanyak 90 persen lebih Lantas akankah Rituan Kamil bakal kembali berlagaji bumi pas Sunda? Tim TV One mengabarkan Ya kita akan membahas terkait Rituan Kamil ini nanti akan berlagak dimana? Apakah di Jakarta atau justru kembali lagi di Jawa Barat? Kita akan hadirkan narasumber pada pagi hari ini sudah ada Mas Nyariwi Ahmad, analis politik UGM Assalamualaikum, selamat pagi Mas Nyariwi Selamat pagi Mas Nyariwi Dan kita juga masih menunggu kedatangan Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Dan juga kita masih menunggu nanti juga bergabungnya Bang Ahmad Doli Kunia, Wakil Umum Partai Golkar Saya mau ke Mas Nyariwi dulu, Mas Nyariwi kalau melihat ya presentasi memang pasti di Jawa Barat Rituan Kamil ini masih posisi teratas Tapi kan dua surat tugas, satu ke Jakarta, satu ke Jawa Barat Di Jakarta saat ini banyak pesaingan nih, Anies Baswe dan Ahok dan RK di posisi ketiga Kalau dari sisi Mas Nyariwi, ini kemungkinan kemana sih? Saya kira begini ya, mungkin dugaan saya Kalau RK sendiri mungkin ditanya Maunya kemana gitu ya Mas ya? Ya, itu saya kira Jawa Barat lebih realistis kan Topo main 16 misalnya Di beberapa data survei, ini kan topo main memang selalu rendah rata-rata ya Tapi di beberapa data survei, simulasi nama Namanya kan bisa sampai perolehannya 50 lebih Ada yang bahkan 55, 66 juga ada bahkan ya tergantung ya simulasinya Tapi kalau dilihat dari strategi Golkar juga Golkar itu saya lihat ada peluang besar ya Itu cenderungnya di Jawa Barat Tetapi kan juga saya kira Rituan Kamil juga dibutuhkan juga ya Oleh koalisi-koalisi yang lain, yang terutama Koalisi Indonesia Maju kan Untuk bisa bertarung di DKI Jakarta Nah, pertanyaannya kan apakah ini kepentingan satu partai saja Atau kepentingan koalisinya kan gitu Nah, kalau kepentingannya bertemu semuanya itu gak ada masalah Nah, bedanya adalah kalau kepentingannya tidak ketemu kan gitu Nah, misalnya jangan-jangan gitu ya Dan kita tahu kan di Jawa Barat juga kan ada Yang dari Gerindra juga, itu juga toko main tadi Kang Deddy Itu kan Deddy Mulyadi Itu kan 11% toko main, itu besar juga kan gitu Nah, belum lagi data tingkat elektabilitasnya dari berawal simulasi juga cukup besar ya Ada yang misalnya simulasinya ada yang K-30 sekian, misalnya begitu Ini kan pertanyaannya apakah juga kan misalnya Nanti siapa kan yang mendominasi untuk di Jawa Barat Ya, jadi ada beberapa kayak kita simak misalnya kayak indikator itu kan Kemarin-kemarin juga merilis kan Kalau tanpa Rituan Kamil ya Jawara-jawara itu kan kira-kira Deddy Mulyadi kan Nah, ini yang saya kira juga menjadi pertimbangan-pertimbangan juga ya Bagi Golkar gitu ya Juga saya kira bagi Rituan Kamil Pertanyaannya kalau di DKI Jakarta Di daerah Khusus Jakarta Apakah nanti bisa, apa istilahnya bisa menang Kan gitu Dari beberapa data survei kan belum sepenuhnya masuk di peringkat kedua atau bahkan pertama kan gitu Karena ada nama lainnya begitu Ya, ada nama lain Jadi memang untuk Pilgada ya, Sira maupun Rati Rata-rata semua daerah itu gitu ya Ada jawara-jawaranya kan gitu Baik dia in common maupun non-in common Petahana maupun di luar petahana Biasanya ada big name ya Nama-nama yang sudah dikenal Ya, yang berpengaruh Ada yang pengaruhnya itu hanya pada wilayah tertentu Mungkin karena dia kepala daerah di kabupaten atau kota tertentu Masuk ke bursa provinsi sehingga dia tidak merata Ada juga yang dia cukup merata Tapi tidak terlalu kuat kan gitu Nah, yang diuntungkan kan yang sudah dikenal lama Seperti Pak Arituan Kamil ini kan gitu Belum lagi Kalau kita lihat gaya Pak Arituan Kamil dalam berkomunikasi gitu ya Itu atraktif ya Menarik perhatian gitu ya Dengan penggunaan media sosial yang luar biasa seperti itu Nah, ini yang saya kira memudahkan ya Maka topo main maupun non-nano cukup besar gitu ya Baik, kita langsung tanyakan juga ke Bang Doli Bang Doli, kalau dari Golkar sendiri saat ini Masih menunggu apa nih Bang Doli Untuk menentukan bahwa Rituan Kamil ini sudah firm Akan berlaga di kontestasi Pilkada Jawa Barat Atau masih akan ada yang perlu dicermati untuk kemungkinan di Jakarta? Ya, kami sebetulnya Berusaha ya Menunggu Bahwa Keputusan di daerah-daerah penting Seperti Jakarta dan Jawa Barat ini Sebaiknya memang harus Kita berkomunikasi Dengan teman-teman partai putih yang lain Termasuk khususnya Koalisi Indonesia Maju Karena di dua tempat ini kan Partai Golkar sebetulnya tidak Belum bisa mencalonkan sendiri ya Karena kami membutuhkan Koalisi bersama partai politik yang lain Untuk mendukung calon tertentu Nanti akan kita putuskan siapa Masuk Rituan Kamil di Jawa Barat Ataupun di Jakarta Nah itu yang Kenapa sampai hari ini Kami belum memutuskan Walaupun Memang kan waktunya masih cukup lama ya Masih ada satu setengah bulan lagi Sampai pada pendaftaran 27-29 Agustus Nah sambil kita melihat Apa kita cermati lagi Perkembangan atau dinamika yang ada Karena Sampai sejauh ini Rituan Kamil kan Dua surat tugas yang kami berikan itu Belum ada pun Belum ada satu pun yang kami cabut ya Baik itu di Jawa Barat Maupun di Jakarta Nah walaupun Saat ini Kami menilai ya Dari dua surat tugas yang kami berikan Itu kita Kalau kita evaluasi ya Peluang Rituan Kamil Untuk kembali Menjabat sebagai gubernur Itu lebih besar di Jawa Barat Dibandingkan Jakarta Ya Dan itu kita bisa lihat dari Berbagai survei Termasuk survei yang barusan dirilis Beberapa hari ini Oleh indikator ya Bahwa Rituan Kamil Tidak pernah bergeser Dari posisi tertinggi Elektrabitasnya Dan Apa Dan dari semua jenis ya Jadi mulai dari Popularitas Kemudian kesukaan Kemudian elektrabitas Ya Bahkan approval ratingnya Juga hampir 90% Artinya itu Bahwa masyarakat Jawa Barat Masih menginginkan Rituan Kamil Menjadi gubernur Untuk perode yang kedua Nah dibandingkan dengan Hasil survei di Jakarta Terjadi banyak perubahan ya Ketika Nama-nama Anis Seperti Anis Baswedan Basuki Menjadi cahaya pun nama Muncul lagi Disebut-sebut sebagai calon gubernur Di Jakarta Nah ini tentu Menjadi pertimbangan kami juga ya Nah jadi walaupun sekali lagi Yang tadi saya sampaikan Bahwa Kita juga Golkar Ya Adalah bagian dari Koalisi Indonesia Maju Yang dimana Koalisi Indonesia Maju itu Kami punya pengalaman Yang Baik dan sudah teruji Kemarin pada Pemilu Presiden Kita bisa berhasil Mengantarkan Pak Rambo dan Pak Gibran Sebagai Presiden Dan Wakil Presiden Terpilih Nah tentu kita Sudah sepakat Sepaham Sebisa mungkin Kita merawat Kebersamaan kita ini Selama 5 tahun Setidaknya Termasuk menghadapi Event-event pilkada Jadi Dengan waktu yang Masih relatif Cukup Baik Satu setengah bulan Tentu kita akan Punya waktu ya Untuk bisa Memutuskan secara matang Baik Jadi dua hal Yang ingin kami jaga Tentu pertama adalah Soal kemenangan Yang kedua adalah Soal kebersamaan Dengan teman-teman Di Koalisi Indonesia Maju Oke Koinnya sudah kita tangkap Bang Doli Keberhasilan dalam Pilpres Juga mau dilakukan Di pilkada Begitu ya Oleh Kim Tapi kalau melihat Khusus Jawa Barat Ini nampaknya agak unik Begitu ya Karena nomor satu Itu dari Golkar Nomor dua Itu dari Gerindra Tapi dari sisi Gerindra Sendiri Apakah nanti Kalau Golkar Tetap firm Akan mengusung Rituan Kamil Gerindra ini Akan tetap Ikut Atau justru Menjadi kompetitor Juga nantinya Di Jawa Barat Tapi tahan dulu ya Bang Habib ya Kita akan sambung lagi Di segmen berikutnya Tetap bersama kami Kembali lagi Di Apakabar Indonesia Pagi Saya mau ke Bang Habib Bang Habib Jadi kalau keputusan Dari Kim ini Sudah jelas Belum nantinya Siapa yang ditempatkan Di Jawa Barat Karena memang kan Dengar-dengar Ada dorongan Dari Gerindra Dan juga PAN Agar RKI ini Di Jakarta saja Tapi kalau Golkar kan Bilang tadi Belum ada keputusan Karena melihat Approval rating Yang cukup tinggi Kemudian juga Hasil survei Yang cukup tinggi Atas Rituan Kamil Di Jawa Barat Bang Habib Tentu kami mengacu Partai Golkar Kalau toh Dalam situasi Harus Kedua belah Kedua orang Sama-sama maju Kan dua-duanya TKN Kedua-duanya adalah Pendukung Pak Prabowo Dan yang Sangat mungkin menang Adalah Salah satu Dari dua orang tersebut Jadi gak ada beban Bagi Kim sebetulnya Menurut saya Gak ada beban Siapa saja yang menang Apakah Pak Rituan Kamil Apakah Pak Apa namanya Dari Mulyadi Yang menang adalah Pendukungnya Pak Prabowo Tapi mungkin gak Dipasangkan justru Di Jawa Barat Mungkin juga Apakah dipasangkan juga Tetap mungkin saja Kita lihat nanti Perkembangannya Dan pimpinan kami Pimpinan partai-partai politik Sedang membahas hal tersebut Baik kita ke Bang Doli Bang Doli kalau tadi Dari Bang Habib bilang Mungkin saja Bisa saja dipasangkan Rituan Kamil Dengan Dedy Mulyadi Kalau dari Golkar sendiri Melihatnya? Ya makanya saya kira Kenapa kita belum Cepat-cepat memutuskan Jadi sisa waktu Satu setengah bulan ini Kita masih bisa Melakukan berbagai simulasi Melakukan eksersis Mana pulang-pulang Kemungkinan pada Untuk memenuhi Dua hal tadi Ya Yang pertama kan Tidak tentu Siapa saja yang ingin Bertanding Berkompetisi Ya Pasti ingin menang Jadi juru utamanya itu kan ada Menghadap Wilkada ini Kan menang Nah yang kedua adalah Kita menjaga Kebersamaan kita Kalau Golkar bersama dengan Koalian Indonesia Maju Nah Untuk memenuhi Prinsip dua Hal itu Ya Berbagai kemungkinan kan masih Atau berbagai skenario Bisa Saja Ya tadi Pertama Kalau misalnya Pada akhirnya Masing-masing partai Politik punya kalkulasi Masing-masing sendiri Ya Dari kepentingan Koalian Indonesia Maju Seperti yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman tadi Ya dua-duanya itu Koalian Indonesia Maju Nah atau yang kedua Bisa juga disandingkan Kan seperti itu Atau Ada kemungkinan-kemungkinan Atau skenario yang lain Nah ini yang sekarang terus Kami cermati ya Dari masing-masing Partai Politik Atau juga dalam Pembicaraan-pembicaraan Bersama antara Pimpinan partai politik Dia Di dalam Koalisi Indonesia Maju Oke Mas Nyarwi Ini kan kalau top of mind Tetap Kang Emil Begitu ya Tadi kalau dari Dua-duanya ini Masih belum ada Keputusannya firm Apakah memang RK Maju di Jawa Barat Atau RK ke Jakarta Atau mungkin RK disandingkan Dengan Kang Deddy Nantinya begitu ya Tapi kalau misalnya RK Kalau kita Skemanya kan seperti apa Kalau RK ke Jakarta Atau RK tetap di Jawa Barat Nanti Mungkinkah bersaing Dengan Kang Deddy Atau justru mungkin bersama Ya Kalau Bersama saya lihat Sampai hari ini ya Kecetungannya Sebenarnya kecil ya Oh oke Karena dua-duanya kan Big name juga Pasti sebaran yang Berbeda juga Dari tokoh partai Yang menjadi Daya tarik magnet Masing-masing partai Yang memungkinkan Sebagai contoh Untuk tadi Dikatakan Bang Habib juga ya Bahwa dua-duanya ini kan Juga dari partai Yang mendukung Pak Prabowo Jadi Saya lihat Saya lihat Untuk Jawa Barat Dan mungkin Saya juga sama Banten gitu Itu Pertandingan persahabatan Nantinya Sesama pendukung Partai-partai Pendukung Pak Prabowo Jadi gak akan masalah gitu Peluangnya misalnya Dengan nama-nama besar Dari data survei itu Yang menonjol ya Karena partai-partai Di luar Kim Khusus Jawa Barat ya Tidak punya tokoh-tokoh Yang Apa Punya daya tarik Yang kuat gitu ya Termasuk Saya lihat juga Ada kecenungan di Banten Kan Jadi Kecenungan Pertandingan persahabatan Itu terjadi Dalam pilkada Jawa Barat Maupun ada Kemungkinan di Banten Gitu ya Untuk pilgup Pilihan gubernur Jawa Barat Karena dari perkembangan Data survei Kira-kira Dari teman-teman Kan kita lihat Arahnya seperti itu ya Rituan Kamel Masih dominan Tapi menyusul Di belakangnya juga Kang Deddy Kang Deddy Kang Deddy Yusuf Betul Kemudian kemarin Kita dengar di Banten Kan juga sudah Dideklarasikan gitu ya Tapi kan ada juga Tokoh-tokoh Golkar juga Di Banten juga Yang berpengaruh kan gitu Nah saya kira juga Ini menarik ya Kira-kira bedanya apa Ya Pilkada yang Didominasi Pertandingan persahabatan Para pendukung TKN ini Pak Prabowo Gibran gitu Dengan yang melibatkan Yang di luar pendukung ini Ini menarik juga Rati Nah tapi Mas Nyariwi Kalau misalnya kita melihat ya Kalau di Jawa Barat itu Sebenarnya memang Kulturnya itu Petahanan memang Sangat-sangat mendominasi Hampir mirip dengan Jakarta Atau bisa saja Sosok baru Yang memang sangat dikenal Juga bisa saja gitu Liding Saya kira Saya kira Jawa Barat itu Dinamikanya Luar biasa ya Kalau kita lihat Sebelumnya ya Misalnya kan Ada beberapa Nama-nama juga Ya Yang Pilkub sebelumnya itu kan Diwarnai banyak tokoh ya Pak Arituan Kamil ini Salah satunya ya Di luar itu Itu kan ada namanya Dulu TBH Sanudin juga ya Dengan Apa namanya Anton Pak Anton Kemudian ada juga Pak Deddy Miswar gitu ya Dengan Itu dari Demokrat ya Waktu itu Kemudian Dengan PKS juga ya Kemudian juga Ada beberapa tokoh yang lain Kalau gak salah Empat ya Pasangan disitu Nah Disitu waktu itu Saya lihat kan Berbeda dengan Sekarang Memang ada tokoh yang Income Seperti Pak Arituan Tuhan Kamil Wali kota Bandung kan gitu Tapi kan naik kelas kan gitu Tapi wakil wali kota Seperti Pak Ahmad Saiku Bekasi Itu kan juga Gagal kan Untuk di Pilkub Bursa sebelumnya Ya Yang Presiden PKS sebelumnya ya Nah maksud saya Untuk Katakanlah Tidak ada jaminan juga Sesungguhnya Seperti Pak Deddy Miswar ya Misalnya yang sebelumnya itu Demokrat Itu kemudian Memenangkan Tetapi beda Saya kira Dengan Pak Arituan Kamil ini Karena apa Karena tidak hanya Kemampuannya dalam Apa Salah hatunya ya Apa Keunggulan Keunikan Ya dalam Mengelola perintahan Tapi juga Kemampuan komunikasinya ini Luar biasa Sehingga eksposnya kan Besar sekali Daya tariknya juga kuat Nah saya lihat beberapa Toko petahanan yang lain kan Ini yang disebut dengan Permanent Kampanye Permanent Jadi kalau Ketika dia berkuasa Tapi sekaligus dia bisa Menjalankan Komunikasi politiknya Sekaligus bagian dari Kampanye yang Permanent Sehingga Masyarakat itu Terus Berinteraksi Terus punya daya tarik Dia di tengah masyarakat Nah netnya masih ada Masih ada Nah Kang Deddy ini kan Sebenarnya pernah jadi bupati Tapi setelah Pernah DPR juga Tapi saya lihat kan Upaya untuk Misalnya terus ya Berinteraksi Terakhir melalui podcast Ada kan di beberapa Data survey yang dirilis Teman-teman gitu ya Kalau ditanya Kang Deddy Itu salah satunya adalah Media apa yang paling ini Kan podcast Youtube Social media juga Utama Itu ya Nah jadi Saya kira Expose ya Atau interaksi juga ya Dari para tokoh ini penting Tidak semua tokoh petahannya Itu mampu melakukan itu juga Tapi nanti saya mau ke Mas Nyarwi lagi Sebelum ke Bang Duli Dan juga Bang Habib Kalau Mas Nyarwi melihat Nama-nama lainnya Selain juga Ridwan Kamil Dedy Mulyadi Ada Dedy Yusuf Ada Ilham Habibi Bahkan juga ada Susi Puji Yasuti Seperti apa nanti Tahan dulu ya Kita akan sambung lagi Di segmen berikutnya Kita lanjutkan Perbincangan pemirsa Saya mau ke Mas Nyarwi sedikit Mas Kalau mencermati Nama-nama lainnya Begitu selain RK Ada juga Kang Dedy Ini kira-kira Masih cukup potensial Nggak sih mereka Misalnya Seperti nama Dedy Yusuf Kemudian juga Ilham Habibi Dan juga mungkin Ibu Susi Puji Yasuti Iya Kalau dikatakan nama-nama itu Nama populer ya Itu kan memang Juga populer ya Sebenarnya Tokoh nasional ya Bu Susi Kemudian Ilham Habibi juga Tetapi kan Tadi ini Pertanyaannya kan Yang paling dasar Untuk menguji Seberapa kuat gitu ya Peluangnya Itu kan di top of mind Di top of mind kan Dari beberapa data Subway masih rendah kan Yang dirilis teman-teman Jadi saya kira itu Tergantung Kemampuan ini Penetrasi dan Sosialisasi ya Dan juga tim saya kira Itu satu Yang kedua adalah Sejauh mana Daya tarik ya Para tokoh-tokoh baru ini Di mata Sebagai tokoh alternatif ya Di mata pemilih Jawa Barat Nah kalau misalnya Dia benar-benar Sangat menarik Biasanya itu kan Terjadi pertumbuhan Elektabilitas Nah saya Melihat sampai hari ini Para tokoh baru itu Belum sepenuhnya Kelihatan kuat gitu ya Daya tariknya Kecuali Kecuali memang Katakanlah Mampu menunjukkan dirinya Dan bisa dikenal Atau di Katakanlah direkognisi ya Oleh masyarakat memilih Jawa Barat Sebagai tokoh alternatif Nah saya lihat kan Prestasi Pak Arituan Kamil Yang muncul di berbagai narasi Ini kan banyak positifnya Daripada negatifnya Kan gitu Sehingga Dan sayangnya juga Di Indonesia itu Rata-rata Negatif campaign Atau taking campaign Itu gak laku gitu ya Jadi kalau orang mengkritik Itu bukan Kemudian dapat Apresiasi positif Malah bisa sebaliknya Jadi Saya lihat Ini juga Dilema yang dihadapi Oleh para tokoh-tokoh Baru ya Di luar Big name tadi Apa namanya Nama besar ya Pak Arituan Kamil Maupun Kang Deddy Mulyadi Kan gitu Nah makanya itu Kemampuan Tokoh-tokoh alternatif Saat ini sedang di uji Untuk Jawa Barat Gitu loh Kenapa? Karena Di tengah Nama besar petahana Juga yang sangat kuat Yang sangat kuat populer Di tengah juga Apa namanya Sosok Deddy Mulyadi juga Yang juga menyusul Di belakangnya Itu saya kira Butuh ruang yang Luar biasa kompetitif Untuk bisa masuk Di level Baik tingkat popularitasnya Maupun Elektabilitasnya Dan Dengan waktu yang pendek Ya itu Seandainya berhasil Itu Ya butuh kerja keras Tapi Memang Bisa ajaib juga Kalau misalnya Nama-nama ini Misalnya Punya daya Angkat elektabilitas Yang kuat Kecuali Misalnya Ada hal-hal yang mungkin Di mata Masyarakat pemilih Itu merasa Kurang puas Atau Tidak terlalu Ini dengan Pak Ridwan Kamil Atau Pak Deddy Kang Deddy Mulyadi Kecuali itu Tapi Sentimen-sentimen itu Saya lihat sampai hari ini Kan rendah Kecil Jadi Peluangnya Ini tentu Para tokoh-tokoh baru Kalau mau Naik kelas gitu ya Untuk Pilkada Jawa Barat Baik popularitas Maupun elektrisis Dia memang harus luar biasa Ekstra kerja kerasi Kita ke Bang Doli Bang Doli Kalau utak atik Nama Meski saat ini Belum diputuskan RK akan Berlabuh Bertarung di Jawa Barat Atau di Jakarta Tapi paling tidak Untuk melengkapi Sudah ada utak atik Nama juga Untuk pasangan dari RK ini Baik di Jawa Barat Maupun di Jakarta Belum Ya Karena Biasanya Kalau bicara tentang pasangan Itu kan sudah Kita putuskan dulu Siapa calon kepala daerahnya Itu akan lebih mudah Nah bagaimana kita Bisa menetapkan Siapa calon wakil gubernurnya Kalau calon gubernurnya Belum kita putuskan Dan Saya mau menegaskan kembali Bahwa Satu Memang kita belum ada Keputusan yang Final Karena memang kan Keputusan final itu Nanti pada saat Ketika kita mau daftar Ke KPU Tanggal 27 Sampai 29 Agustus Jadi sampai Sampai Di sana Tentu Kita masih 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 terbuka Semua peluang Nah tetapi Kalau ditanya Haper hari ini Kami memandang Idealnya Gue akan memandang Idealnya Ridwan kami itu Dicalongkan di Jawa Barat Nah soal nanti Pasangannya siapa Nah ini tadi Saya kira Sambil kita berkomunikasi Terus dengan teman-teman Partai politik yang lain Ya khususnya teman-teman Koalisi Indonesia Maju Tentu nanti akan Sambil Ketemu ya Siapa akan Berapa alternatif-alternatif Nama-nama yang Mungkin nanti bisa Bersama-sama Dipasangkan Baik sebagai Calon Gubernur Maupun calon wakil gubernur Baik di Jawa Barat Maupun di Jakarta Dan juga bersama Di tempat-tempat yang lain Jadi Perlu diingat Sebetulnya Kerjasama ini kan Jangan dilihat Hanya fokus di Jawa Barat Di Jakarta saja Tetapi juga Masih ada 35 Provinsi yang lain Dan ada 508 Kabupaten kota Yang Tentu sampai sejauh ini Kita terus bicara Membangun Atau menjalin Kerjasama dengan Partai-partai politik yang lain Terutama dengan Teman-teman Yang tergabung Dalam Koalisi Indonesia Maju Baik Bang Habib Kalau RK Di Jawa Barat Lantas di Jakarta Siapa nih Dari Kimnya Karena kan nama-nama lain Kan cukup Menjadi lawan yang tangguh Nantinya Untuk siapapun Dari Kim yang ditempatkan Di Jakarta Di Jakarta Dengan di Jawa Barat Kalau tadi disampaikan Bung Nyarwi Kalau Jawa Barat itu Susah Muncul tokoh baru Karena memang Geografisnya yang sangat luas Pesebaran penduduknya Juga luas sekali Infrastrukturnya juga Tidak merata Nah kalau Jakarta Sejarah membuktikan Tidak akan sulit Menemukan Tokoh-tokoh baru Bahkan di pilkada Tiga pilkada terakhir Zaman reformasi ini Yang menang itu Tokoh-tokoh baru Yang munculnya Last minute Ya Kayak Pak Jokowi Itu kan tokoh yang muncul Last minute Lalu Pak Anies Baswedan Juga tokoh yang muncul Last minute Bisa langsung start Popularitas Langsung melonjak L-tabilitas apalagi Karena memang Jakarta ini kan Infrastruktur Fisik Kemudian infrastruktur Media Mainstream Infrastruktur Media Sosialnya Bagus banget Dalam hitungan hari Ya Seorang yang belum Bersosialisasi Bisa segera Bersosialisasi Di hampir seluruh Wilayah Jakarta Apalagi dengan Zaman sekarang Zaman media sosial Cepat sekali Jadi kita Tidak perlu khawatir juga Ya Nah Yang dilakukan oleh Petinggi-petinggi kami Koalisi Indonesia Maju adalah Mencari Ya Kemungkinan yang terbaik Ya Untuk seluruh wilayah Di Indonesia Terutama daerah-daerah Yang prioritas ini Baik Terakhir Mas Nyarwi Mungkin melengkapi saja Dua narasumber lainnya Ya Saya kira Dinamika ya Bilkada ya Yang Yang ada saat ini Khususnya dari Koalisi Indonesia Maju ya Itu menarik Kenapa Karena Diuntungkan dengan adanya Khususnya Jawa Barat Termasuk Diuntungkan ada Nama-nama yang Cukup potensial Tetapi Ini juga menjadi Ujian Bisa positif Bisa negatif Ujian artinya Gini Ada kemungkinan Apa namanya Gerindra khususnya Kalau bicara Koalisi Indonesia Maju kan motornya Dua sebenarnya Dari partai yang lebih besar Kursinya Gerindra sama Golkar Nah itu apakah Akan pisah jalan Kemudian melakukan Pertandingan persahabatan Gitu kan Ya kan Atau juga Kemudian tergoda Kemudian Lebih dari itu kan Benar-benar bertanding Gitu ya Untuk memenangkan Membangun basis Wilayahnya Masing-masing Di area Bilkada itu Karena kan Kita tahu Biasanya kan Bilkada itu Sarana untuk Melahirkan tokoh juga Kemudian sarana juga Kemudian ke depannya Membangun basis juga Baik untuk pilek Bahkan bisa untuk Pilpres juga Kan gitu Jadi Ini memang Katakanlah Belum bisa kita lihat Ya dinamikanya Tetapi Saya lihat Beberapa nama-nama Khususnya yang dimiliki Oleh barisan Koalisi Indonesia Maju Itu memang Potensial ya Akan Katakanlah menjadi Kompetisi Satu sama lain Gitu Nah pisah jalan itu Sangat besar gitu Dan kita udah lihat ya Paling gak dari nama Partai-partai yang dimunculkan Misalnya di Banten Itu kan Gerindra Paling leading Kan kira-kira gitu Polkar agak ketinggalan Artinya belum ikut Gitu lah Kira-kira gitu Ini dari partainya ya Kemudian Bekasi juga Begitu kita lihat juga Nah Tetapi kan ini semua Masih Belum fix ya Iya Sama-sama kita nantikan Berarti ya Mas Nyarwi ya Apakah ada pertandingan Persahabatan atau tidak Apakah ada pertandingan Persahabatan atau tidak Bang Doli terima kasih Bang Habib terima kasih Mas Nyarwi terima kasih Kita lanjutkan di lain kesempatan ya Karena masih akan Masih beberapa bulan lagi ya